Intro Tempat ini dikenal dengan sebutan Lorong Selangga yang terletak di Kelurahan Laluara, Kecematan Kambu tepatnya di depan kampus baru Universitas Halu Oleo Kendari dimana pada video ini akan memberikan gambaran mengenai kondisi lingkungan perumahan pada pemukiman di Lorong Selangga Permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung dapat merupakan kawasan perkotaan dan pedesaan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perkehidupan dan penghidupan Permukiman di wilayah depan kampus kebanyakan tempat tinggal asrama atau kos-kosan mahasiswa yang berasal dari luar kota Berikutnya yaitu mengenai persyaratan kesehatan perumahan dan lingkungan pemukiman yang itu meliputi yang pertama lokasi pemukiman yaitu lokasi yang tidak terletak pada daerah rawan bencana alam seperti pantalan sungai, aliran lahar, tanah longsor, kelompang tsunami, daerah gempa, dan sebagainya Kemudian yang kedua kualitas udara pemukiman yaitu kualitas udara ambian di lingkungan perumahan harus bebas dari kemudian gas beracun dan memenuhi syarat baku mutu lingkungan dan kemudian yang kedua pasarana dan sarana lingkungan yaitu memiliki sarana rekreasi keluarga dengan konstruksi yang amat dari kecelakaan dan memiliki sarana krainasi serta tersedia air bersih sekedar waktu dengan kualitas air yang memenuhi syaratan kesehatan Sampah adalah hasil buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik domestik maupun industri Sampah biasanya dihasilkan oleh penduduk atau masyarakat yang bertempat tinggal di suatu bangunan atau asrama Jenis sampah yang dihasilkan biasanya organik seperti sisa makanan atau makanan yang bersifat basah dan kering Nah, untuk pengelolaan sampah yang ada di pemukiman depan kampus khususnya Lorong Salangga baru memenuhi syarat standar kesehatan Terbukti masih banyaknya masyarakat yang memukim di wilayah tersebut membuang sampahnya secara sembarangan dan tidak pada tempat yang semestinya Limba merupakan buangan yang dihasilkan dari suatu produksi baik industri maupun rumah tangga di mana masyarakat bermukim, disanalah berbagai jenis limba akan dihasilkan Dapat kita lihat bahwa limba cair seperti aliran dari WC masyarakat sekitar bercampur dengan sampah plastik dan dilihat dari tempatnya, saluran pembuangan air limba masyarakat sekitar tergolong tidak memenuhi syarat karena tidak mengalir dan cenderung terkenang Air bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air bermutu yang baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas sehari-hari termaksud dalam sanitasi Syarat-syarat air yaitu tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa, tidak mengandung logam berat dan juga tidak terdapat kontaminan mikrobiologi Kebanyakan masyarakat di pemukiman lorong salangga menggunakan air yang bersumber dari sumur bor dan kualitas di beberapa rumah dan kos sudah memenuhi syarat air bersih Seperti yang kita lihat, ventilasi di pemukiman ini sudah cukup baik Apa sih syarat-syarat ventilasi yang baik? Syarat-syarat ventilasi yang baik yaitu Dari jarak langit-langit sampai jendela minimal 30 cm Yang ketiga, udara yang masuk harus bersih Tidak dicemari oleh asap dari sampah maupun pabrik Dari nalupot kendaraan, debu, dan lain-lain Yang keempat, kelembapan udara antara 40% sampai 70% Jangan sampai terlalu tinggi ataupun terlalu rendah Terima kasih telah menonton!